Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng saya di Jawa Pahompong Kali ini saya berada di Banda Aceh Kita pulang kampung Jadi pada saat waktu pulang ke rumah Saya disubuhi dengan masakan khas Aceh Yaitu kuablang Kuablang ini adalah makanan khas Aceh Yang terbuat dari daging sapi Makanan ini juga sering dicampur dengan aneka sayuran lain Seperti nangka atau buah pisang kepok Jadi kuablang ini terbuat dari daging sapi atau daging kambing Kebetulan yang dimasak kali ini adalah Kuablang dari daging sapi Jadi bumbu-bumbu yang dibuat di kuablang ini Beraneka banyak jenisnya Kuablang ini tidak menggunakan santan Hanya air saja dan campuran bumbu Nah ini adalah buah nangka sebagai campurannya Kuablang ini menjadi makanan khas di berbagai acara Seperti resepsi pernikahan Ataupun acara kenduri maulitan di bandar Aceh Jadi pada saat nikahan atau maulitan Banyak sekali dari warga Aceh disini memasak kuablang Baik dicampur dengan buah nangka Ataupun dengan buah pisang kepok Sambil menunggu makanan ini masak Ada baiknya kuablang ini Atau kuablang ini kita aduk-aduk dulu Agar daging yang kita masak ini Masak dengan sempurna Nah dagingnya dipotong secara dadu Ataupun persegi Terlihat sempurna Sepertinya sudah mendidih Maka makanan ini sudah bisa kita angkat Dan kita uji coba rasanya Inilah dia tampilan kuablang Atau kuablangong yang telah masak Ini adalah buah nangka Kita uji dulu kuahnya Mantap coy Rasanya itu Payah di bilang rasanya Pokoknya enak lah Nah jadi ini Adalah buah nangka Nangkanya sedikit agak Lebih tua Dan kita coba dagingnya kawan Mantap Dagingnya itu lembut Lembut dan bubu-bubunya itu Terasa meresap Jadi pada saat dipunya itu Rasanya mantap Nah demikian dululah informasi dari saya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Agar saya terus menyajikan konten berikutnya Wassalam Sampai jumpa di video selanjutnya